Khususnya bengkel tralis, jadi memotong bagian-bagian kecil dengan aman karena sudah ada pegangan. Ini paketnya tadi baru sampai siang, masih rapi, belum dibuka. Oke, saya pesan paket ini melalui Tokopedia, dan langsung dilayani oleh sellernya ini dari Mail Tank Indonesia. Langsung ya. Masih rapi, belum dibuka. Dan ini berikut ini adalah harga, berikut ongkir, dan dua macam barang. Ini saya pilih sistem pembayarannya COD. Oke, mari kita buka paketnya. Nih, dari paketnya kelihatan rapi. Ini adalah batu gerindanya. Waduh. Jadi ini batu gerinda amplas, bukan batu gerinda kata. Saya juga lupa menanyakan pada sellernya, kalau ini bisa buat memotong atau enggak. Tapi ini sepertinya untuk gerinda bagian kasar. Ini gerindanya. gerindanya. Ini gerindanya. Jadi tombol ongkir. Jadi tombol ongkir berada di belakang. Dan ini adalah buku petunjuk. Berikut ada bonus karbon. dengan otobrasnya. Coba kita tes. Kita hidupkan. Tampaknya berfungsi bagus ya. Ini sepertinya dikasih bonus batu gerinda mild tank cutting. Ini ukuran patin. Dan seperti gerinda pada umumnya dia dilengkapin pegangan, pelindung, dan kunci untuk membuka baut yang batu gerinda ya. Dan ini adalah stand-nya atau dudukan gerinda. Jadi dia seperti cutting weld ada dudukannya. Tapi dia lebih kecil. Bisa diatur derajat sepertinya. Jadi ini komponen stand-nya atau dudukan gerindanya. Jadi ini adalah spare part dari stand gerindanya atau dudukan gerinda. Pemasangannya cukup simple. Tapi harus sesuai dengan urutannya agar kita tidak mengalami kesulitan ya. Dan ini posisi stand-nya. Jadi dia berada di sini. Ini lubang bautnya. Dia menggunakan baut kepalanya kunci L. Jadi seperti ini. Ini yang sudah terpasang. Dan bagian berikutnya. Dia bisa turun naik ya. Dan ini adalah sebagai pegangan untuk gerinda nanti. Jadi posisinya ada di setang ini. Di setang-nya. Jadi posisinya seperti ini ya. Jadi posisinya seperti ini ya. Ini ada fungsinya nanti untuk menekan atau jadi untuk center mata gerindanya. Jadi ada dua bagian di atas dan di bawah. Jadi posisinya di sini. Ini ada lubang murd masuk untuk penahan. Nah ini adalah murd untuk pegangan gerindanya. Biasanya ini ya di gerinda itu ada stang-nya juga. Tapi dia berhubung memakai stand gerinda ini. Jadi dicopot gantinya baut ini. Jadi tempatnya di sini. Kamu akan ditemukan setelah-nya. Jadi d violin. Kamu akan ditemukan tanda gerindanya. Jadi itu di sini. Kalau kamu berhubung memakai stand gerindanya. Kamu akan mengerikan lagi. Dan kamu akan ditemukan tanda gerindanya. selamat menikmati jadi untuk pengencangan baut 2 yang di tadi harus kita perhatikan agar dia mata gerindanya center atau di tengah ya terima kasih 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 terima kasih